tata surya adalah rumah bagi bumi planet dan benda langit yang ada di seluruh alam semesta misteri tata surya masih menjadi suatu misteri bagi para ilmuwan salah satunya berapa lama tata surya terbentuk sekitar 4,5 meliar tahun yang lalu matahari dan tata surya terbentuk dalam rentang waktu 200.000 tahun kesimpulan ini dipaparkan oleh sekelompok ilmuwan di Laurence Livermore National Laboratory setelah melihat dan mengamati isotop unsur molybdenum yang ditemukan pada meteorit isotop tersebut adalah materi yang menyusun matahari dan sisa tata surya yang berasal dari runtuhnya awan besar yang terdiri dari gas dan debu pada sekitar 4,5 meliar tahun yang lalu inklusi tersebut berukuran antara mikrometer hingga sentimeter yang terdapat dalam meteorit planet yang terbentuk pada lingkungan bersuhu tinggi yakni lebih dari 1300 Kelvin mungkin berada sangat dekat dengan matahari muda selanjutnya materi ini diangkut keluar ke wilayah dimana meteorit kondiret karbon terbentuk seperti yang ditemukan saat ini sebelumnya kerangka waktu lahirnya tata surya kita tidak benar-benar diketahui kata ahli koskomia Drake Bereneska penulis utama makalah studi yang diterbitkan di jurnal konsekensi Bereneska menjelaskan bahwa studi ini menunjukkan keruntuhan tersebut yang selanjutnya mengerahkan pada proses terbentuknya tata surya yang terjadi sangat cepat dalam waktu kurang dari 200.000 tahun jika kami mensekalakan ini semua dalam jangka hidup manusia pembentukan tata surya akan dibandingkan dengan kehamilan yang berlangsung selama sekitar 12 jam bukan sembilan bulan ini jadi proses yang cepat jelas Bereneska jadi itulah waktu pembentukan tata surya yang dijelaskan oleh para ilmuwan oke teman-teman sampai disini dulu videonya dan jangan lupa buat penonton baru untuk subscribe dan hidupkan loncengnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati